Ayo teman jali semuanya, segera dapatkan produk jama Laili series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Laili tunggu ya. Ini kan hari libur, jadi terserah aku mau bangun jam berapa. Sebentar lagi, aku makan biskuit. Alak-anak, ibu pulang. Halo teman-teman, sekarang ada serial terbaru loh, namanya Hai Nana. Kunjungi link yang ada di deskripsi ya, terima kasih. Laili ada di mana ini? Abi dan Umi di mana? Abi, Umi, Mas Jamal, Laili takut. Laili menghilang. Eh, Said, Mauza, kalian belum pulang ya? Belum memang. Mal, ini aku lagi dengerin cerita Mauza. Keren banget deh. Cerita apa tuh itu? Ini, Mauza kemarin jalan-jalan ke pantai. Wah, beneran, Z. Iya, Mal, Sabtu kemarin aku diajak bapak sama ibuku ke pantai Parang Tritis. Wah, seru ya, Mas Mauza. Iya, Laili, seru banget. Soalnya, aku memang belum pernah ke pantai sejak pindah ke Jogja. Wah, enak ya, Kamuza, bisa jalan-jalan. Eh, kamu sudah pernah ke pantai belum itu? Boro-boro ke pantai, Mal. Keluar kampung ini aja aku jarang. Barang. Abi, Umi, Sabtu ini boleh nggak kita jalan-jalan ke pantai Parang Tritis? Iya, Bi. Laili pengen banget main ke pantai. Boleh ya, Bi? Iya, boleh. Sabtu ini, kebetulan Abi sama Umi juga nggak ada kegiatan. Beneran, Bi. Iya, Le. Asyik. Nanti Laili mau main pasir, ah. Mas Jamal mau main apa? Mas Jamal mau main layang-layang dong. Hehehe. Wisto, dihabiskan dulu makanannya. Ya, Umi. Jamal, sudah belum? Jamal sudah siap, Umi. Wah, kamu bawa layangan yang besar, Tole. Iya, Bi. Kan di pantai anginnya gede, Bi. Yowis, ayo berangkat sekarang. Nah, Jamal, Layli. Kita sekarang sudah sampai di pantai Parang Tritis. Wah, pantainya bagus banget, Bi. Iya. Laili sudah nggak sabar kepengen main pasir. Abi, Jamal mau main layangan dulu ya. Yow. Nggak usah jauh-jauh, Le. Nah, 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 pokoknya Laili mau bikin istana pasir yang gede, ah. Kamu lagi bikin nolpot, Tondo. Laili lagi bikin istana pasir, Umi. Wah, nanti kalau sudah kelar, kasih tahu Umi ya, Ando. Iya, Umi. Mas Jamal, awas! Eh, ada apa, Laili? Yah, Mas Jamal. Istana pasir Laili jadi rusak, deh. Aduh, maaf ya, Laili. Anak apa, Tondo? Istana pasir Laili rusak ditendang Mas Jamal. Oh, ala Jamal, Jamal. Mbok ya lihat-lihat, toh, kalau main. Maaf deh, Umi, Jamal nggak sengaja. Loh, jangan minta maaf sama Umi, minta maafnya sama Laili. Mas Jamal minta maaf ya, tadi Mas Jamal nggak lihat. Tapi kan istana pasir Laili jadi rusak. Yowes, nanti Umi bantuin bikin yang baru, Yondok. Iya, maafin Mas Jamal ya, Laili. Yaudah, Laili maafin. Nah, gitu dong, sesama saudara harus bisa saling maaf-memaafkan. Iya, Umi. Hooray, istana pasir Laili sudah jadi. Terima kasih ya, Umi. Iya, Ndok. Makan dulu, yuk. Udah siang. Iya, Umi. Yah, serakan Laili terbang. Umi, Umi. Serakan Laili terbang. Anak apa, Tonda? Umi lagi siapin makanan ini. Umi, serakan Laili. Aduh, kok kamu bandel banget sih? Laili jadi capek tau nggak ngejar kamu. Loh, Laili ada di mana ini? Abi dan Umi di mana? Abi, Umi, Mas Jamal. Laili takut. Loh, adik kenapa kau nangis? Laili nyasar, mbak. Loh, emang tadi adik datangnya sama siapa? Sama Abi dan Umi. Cuma tadi Laili lari ngejar mainan Laili. Terus Laili nggak tau di mana Abi sama Umi sekarang. Yowis, nggak usah nangis. Mbak, ntarin ke bapak petugas informasi ya. Biar nanti Abi sama Umi bisa nemuin Laili di sana ya. Iya, terima kasih ya, mbak. Selamat siang, mbak. Oh, selamat siang, mbak. Ada yang bisa dibantu? Begini, mbak. Adik ini tadi main sendirian dan kehilangan orang tuanya. Mohon dibantu ya, mbak. Oke, nama adik siapa? Nama saya Laili, mbak. Oh, Daili. Umurnya berapa, adik? Umur saya 5 tahun, mbak. Tadi, Daili datang sama orang tuanya ya. Iya, Pak. Sama Abi dan Umi. Terus sama Mas Jamal dan adik saya, Mufi. Oke, sebentar ya. Bapak buat pengumuman dulu. Biar nanti Abi dan Umi jemput Laili di sini. Pengumuman. Telah ditemukan seorang anak perempuan berusia 5 tahun dengan nama Laili. Mohon bagi orang tuanya untuk datang ke pos bagian informasi sekarang. Terima kasih. Loh, Abi. Itu Laili anak kita, yuk. Laili? Laili? Loh, Laili hilang, Bi. Walah. Yowis. Kita kesana sekarang. Jamal, kamu tolong jaga mufit dulu, Yole. Iya, Abi. Astagfirullahaladzim. Laili, kamu nopo, Tondo. Umi. Umi, maaf. Laili tadi ngejar mainan Laili yang ketiup angin. Terus Laili nggak sadar sudah jauh dari Abi dan Umi. Terus Laili tadi ditemuin sama Mbak ini. Aduh, terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih sekali lagi ya, Mbak. Oh iya. Saya juga mau ngucapin terima kasih ke Bapak karena sudah mau menjaga anak saya. Saya merasa terbantu sekali. Oh, nggak apa-apa, Pak. Itu sudah menjadi bagian dari tugas saya kok, Pak. Kalau begitu, kami pamit dulu ya, Pak. Mari, Pak. Oh, mungkin. Monggo. Laili, lain kali. Kalau Laili mau pergi, tolong kasih tahu Umi sama Abi dulu ya. Biar Abi dan Umi tahu Laili ada di mana. Iya, Umi. Maafin Laili ya. Yowes, kalau begitu. Sekarang kita makan dulu ya. Umi sudah bawakan makanan kesukaan kalian. Hooray. Terima kasih ya, Abi, Umi. Jamal senang banget bisa liburan ke pantai. Kepala lagi, Laili. Teman-teman, lihat. Itu kok pintunya kebuka sih? Perasaan tadi masih ketutup, kan? Aduh, yaudah kita lari aja yuk. Aku takut banget nih. Misteri kematian. Laili, Nisa. Nanti kita pulangnya lewat jalan sana yuk. Ih, kalau lewat jalan sana itu kan ada rumah tua yang nakutin sifat. Ih, kamu takut ya, Nis? Enak aja, aku gak takut kali Kamu kali tuh yang takut Emang kenapa sih? Aku belum denger cerita soal rumah tua itu Loh, kamu belum tau ya Layli? Belum tau sih, Pak, memang ada apa sih? Kan rumah tua itu katanya angker Layli Ih, kamu ya sih, Pak, sukanya nakut-nakutin aja Gak Layli, beneran Waktu kemarin itu aku sempet ketemu sama Mas Said Katanya dia pernah ngedenger ada suara anak kecil nangis gitu Layli Ah, yang bener kamu, Nis Yaudah, kalau kamu gak percaya, kita lewat depan rumah itu aja sekarang Gimana? Ah, gak ah, Siva, aku takut Udah, gak apa-apa, Nisa Kalau kata Umi, kita tuh gak boleh takut sama hal-hal seperti itu Karena kita adalah makhluk yang sempurna Iya, deh Nah, Yali, Siva, kita kabur sekarang aja yuk Aku takut banget nih Hantu! Hantu! Wah! Wah! Loh, Layli, Nisa, Siva, kalian kenapa? Kok lari-lari begini? Itu, Bu, ada hantu, Bu Hah? Hantu? Ihi, kalian ada-ada saja, mana ada hantu? Iya, Bu. Tadi pas kita bertiga lewat depan rumah tua yang ada di sana itu, kita dengar ada suara keras gitu, Bu. Terus kita semua langsung lari. Oh, bisa saja itu cuma benda jatuh atau ada hewan. Tapi nggak tahu, Bu. Soalnya suaranya serem banget. Yaudah, Ibu anterin kalian pulang dulu ya. Astagfirullahaladzim, HP Bu Hasna kayaknya ketinggalan di sekolah. Udah, Bu Hasna. Nggak apa-apa. Kita pulang sendiri aja, Bu. Iya, soalnya Bu Hasna mesti balik lagi ke sekolah. Iya, Bu Hasna. Nggak apa-apa. Kami balik sendiri aja. Kami nggak takut kok. Iya, Bu Hasna balik ke sekolah dulu ya. Kalian hati-hati ya. Sebelum lanjut nonton film ini, like dulu video ini ya. Terus jangan lupa, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga, klik tombol loncengnya. Yuk kita lanjutin lagi filmnya. Teman-teman, lihat. Itu kok pintunya kebuka sih? Perasaan tadi masih ketutupan. Aduh, yaudah kita lari aja yuk. Aku takut banget nih. Siva, Nisa, itu kayaknya ada yang keluar dari dalam rumah. Wow! Teman-teman, lihat. Itu cuma kucing kok. Udah nggak apa-apa kok. Eh, iya. Ya ampun, ternyata beneran cuma kucing. Aku sampai takut tadi. Loh, kalian kok masih di sini? Ada apa toh? Tidak, Bu Hasna. Tadi pas kita lewat depan rumah ini, ternyata pintunya terbuka. Karena kita penasaran, kita berhenti dulu. Eh, terus tiba-tiba ada yang keluar dari dalam rumah. Terus, apa yang keluar? Ternyata kucing, Bu. Astagfirullahalazim. Tuh kan bener kata ibu tadi. Nggak ada apa-apa kok. Iya, Bu. Yaudah, kita pulang sekarang ya. Bu Hasna sudah ambil handphone ibu kok. Iya, Bu Hasna. Mau Zah, kamu kenapa? Kok teriak-teriak? Itu mal, ada hantu di sana. Mau Zah, kena batunya. Ih, Zah, itu serem banget ya filmnya. Padahal ngapain sih emangnya? Itu loh, Id. Mereka lagi pada uji nyali ceritanya. Kamu berani nggak? Wah, kalau aku ya nggak berani lah. Kamar mandi malam-malam aja, aku kadang masih suka takut. Ah, kamu mah, Id. Ke kamar mandi siang-siang aja takut. Wah, kalian bertiga lagi ngapain nih? Eh, Sultan. Aset umben main kesini. Iya, Id. Kita tadi habis main boh bola. Emang kalian lagi main apa? Kok seru banget kelihatannya? Ini, Tan. Kita tadi habis melihat video orang uji nyali. Ah, cuma gitu doang. Aku mah berani. Wah, beneran kamu, Tan. Berani? Iya lah. Cuma uji nyali kayak gitu doang kok. Berani aku. Yaudah, kalau kamu berani. Gimana kalau sekarang kita uji nyali aja? Boleh. Ini, Tan. Kalau kamu berani, coba kamu uji nyali sendirian di dalam rumah ini. Berani enggak? Eh, teman-teman. Gimana kalau kita main yang lain aja? Daripada main-main yang kayak begini? Iya, eh. Daripada main-main kayak gini, ntar kalau kesurupan gimana? Be-be-be-be-bener banget. Mama mending mama-mama main papa-papa tak umpak. Alah, udah, Sef. Aku berani kok. Dah, aku masuk dulu ya. Ah, ternyata cuma begini doang. Apanya yang mesti ditakutin. Eh, gimana kalau kita ngerjain si Sultan yuk? Biar takut dia. Ah, enggak ah. Aku takut ya masuk ke dalam. Iya, aku juga enggak be-be-berani. Iya, Zah. Ntar yang ada Sultan marah lho. Ah, kalian mah payah. Enggak ada yang berani. Yaudah, aku sendirian aja. Aduh, ternyata serem juga ya rumahnya. Si Sultan di mana lagi ya? Ah, enggak ada apa-apaan di sini. Udah, keluar aja. Ih, itu suara apaan ya? Loh, si Mauser ngapain tuh sendirian di situ? Hihihi, kerjain ah. Sebelum lanjut nonton film ini, like dulu video ini ya. Terus, jangan lupa, klik tombol subscribe-nya ya. Ah, dan jangan lupa juga, klik tombol loncengnya. Yuk, kita lanjutin lagi filmnya. Aduh, si Sultan mana sih? Kok enggak ada ya? Wah, hatu! Mau, Zah, kamu kenapa? Kok teriak-teriak? Itu, Mal. Ada hantu di sana. Apa? Hantu, Zah? Orang itu Sultan juga. Hahaha. Gimana sih kamu, Zah? Ternyata kamu takut, Toh. Walah, ternyata kamu, Toh, Tan. Kirain kamu hantu. Hahaha. Hahaha. Hahaha Hai teman-teman, nama ku Jamal Dan ini Layli adalah adikku Kami saling menyayangi Dan saling menjaga Itulah pesan Umi dan Abi Saling mengingatkan dalam kebaikan Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Mari kita berganti kepada orang tua Saling menolong kepada sesama Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Jangan mudah marah dan bertengkar